Intro Assalamualaikum Apa kabar kawan-kawan Kembali lagi di channel Kibar 76 Kali ini kita mau bahas tentang beli mobil bekas Beli mobil bekas itu repot ya Takut rusak kan Lebih baik beli mobil baru aja Bener gak? Nah, dan yang terakhir kita mungkin Oke, kali ini kita mau bahas tentang Kita yang takut beli mobil bekas Sebenernya beli mobil bekas itu Bahaya gak sih? Repot gak ya? Jadi aku mau kasih gambaran ya Sedikit ke kawan-kawan ya Ini aku sedang berada di mobil Suzuki X-Over ya Kemarin ini aku beli mobilnya sekitar Satu bulan yang lalu ya Dan saat ini mobilnya baru ready Gak sampai satu bulan lah Aku beli kalau gak salah tanggal 23 Juni bener Dan sekarang udah tanggal 11 Juli gitu ya Jadi mobil ini kurang lebih udah di bengkel Selama hampir tiga minggu ya Jadi mobil ini waktu dibeli itu Keadaannya itu Lampunya mengalami kerusakan Yang pertama Yang kedua Bimper depannya itu pecah ya Yang ketiga Mesinnya itu Endet-edetan Drebet ya Yang keempat Bagian kap mesin dan bagian pintu Itu mengalami penyok ya Jadi kemarin itu Aku melakukan perbaikan semua itu Selama kurang lebih satu bulan Nah, jadi aku mau bahas dulu tentang X-Over ini Waktu mobil ini ku perbaiki Ya, ini ada videonya Ini kemarin mobil ini Lampunya itu pecah bagian dalam Kalau kita perbaiki itu biayanya Kalau kita ganti itu biayanya sekitar 2 juta Gak sampai 2 juta sih Tapi hampir 2 juta Tapi karena berhubung Aku sedikit ngerti ya Dan tahu di mana banknya perbaikannya Itu kemarin perbaikannya itu Hanya Membutuhkan biaya kurang lebih Sekitar 150 ribu rupiah Prosesnya Teman-teman bisa Lihat ini kan di video ya Dan untuk nanti mau nonton video Purnya bisa lihat di Atas ya Atau bisa lihat juga nanti Di link deskripsi di bawah Lampunya ini Proses pengerjaannya sih gak lama Cuma 1 hari aja ya Lalu setelah aku perbaiki lampu Aku juga perbaiki Kap mesin yang penyok ya Teman-teman juga bisa lihat ya Prosesnya Perbaiki kap mesin penyok ini juga gak butuh waktu gitu lama Sekitar 2 hari lah ya Itu biayanya pun juga gak gitu mahal Sekitar 250 ribu rupiah ya Sekitar 250 ribu rupiah Dan ya Kap dan pintu ya Lalu yang ketiga aku perbaiki mesin ya Dan perbaiki mesin ini biayanya itu Kurang lebih sekitar 400 ribu rupiah Bagian mesin Jadi mesinnya itu yang rusak itu adalah Coilnya ya Kalau Sekitar informasi aja Coil itu sama busi itu Dia berdeketan ya Mereka saling tolong-menolong Nanti video lengkapnya juga bisa lihat di atas ini Sama tadi yang Ketop magic bagian kap mesin Juga bisa lihat di sini Dan bisa lihat di link deskripsi di bawah juga Sama Jadi untuk Kemarin pokoknya Dia undut-undutan karena Coilnya itu ada retak di bagian dalam Dan proses pengerjaannya juga gak sampai Satu hari Cuma setengah hari aja Udah Kelar ya Dan yang terakhir yang memperbaiki adalah Bagian Bumper Dan juga bagian Bodykit dari Xover ya Kan ada bodykitnya Sebelah kiri-kanan ya Warna hitam Ini bisa lihat juga videonya Ada bodykitnya itu Itu proses pengerjaan bumper dan bodykitnya baru makan waktu agak lama Pengerjaannya ini total biayanya itu Kalau gak salah Untuk Coil itu sekitar Berapa ya Sekitar Rp450.000 Untuk kap mesin sekitar Rp250.000 Berarti udah sekitar Rp700.000 Dan juga untuk Di bumper Itu sekitar Rp400.000 Jadi biaya yang dikeluarkan kurang lebih Rp1.100.000 Dan memakan waktu Kurang lebih Sebenarnya sih Sebenarnya hanya Rp2.000 Gak sampai ya Tapi karena kemarin hujan Jadinya membutuhkan waktu hampir 3 minggu Nah kalau kita yang masih awam Ya kita yang gak gitu ngerti mobil Mungkin Kita perbaikan yang tadi aku bilang Yang 4 tadi Bisa sampai memakan biaya Mungkin kurang lebih Rp8.000.000 Ya Sebagai contoh aja Aku kan tadi biayanya Rp1.100.000 ya Itu tadi estimasi ya Mungkin Bisa beda-beda Tapi yang aku keluarin Kurang lebih Rp1.100.000 Tapi kalau kita gak ngerti Kita bisa kena Mungkin biayanya sampai Kurang lebih Rp8.000.000 Itu apa aja Contohnya ya Kayak lampu Kalau lampunya kita gak ngerti Cara perbaikannya Otomatis kan ganti Ganti itu biayanya aja Udah hampir Rp2.000.000 Ya Rp2.000.000 lah kita bilang Lalu kap mesin Kalau kap mesinnya tadi Yang penyok tadi Di dempul Diketok di dempul Gak pake ketok magic Yang kita kenal misalnya Mungkin biaya pengecatannya bisa Kalau kita gak ketok Mungkin itu bisa Biayanya sampai Rp1.500.000 ya Kalau kap mesin ya Karena kap mesin itu kan Dia beda Dia kena panas Sehingga catnya juga harus beda Dan biayanya lebih mahal Itu udah Rp3.500.000.000 Dan untuk Bagian bumper Bumper ini karena Tadi dia kita Bisa memperbaikinya Padahal tuh bracketnya patah Bracketnya patah Sehingga Bracketnya tadi Udah gak duduk lagi di posisinya Tapi kita bisa perbaiki Itu Kalau bumpernya aja Mungkin Harganya udah Rp1.500.000 Jadi mungkin biayanya Udah sekitar Ya mungkin Sekitar Rp6.000.000 Nah Dan yang terakhir Kita mungkin Kalau ke bengkel resmi Untuk menganalisa Mesin yang dendutan Untuk biaya servisnya aja Mungkin udah Rp1.000.000 Kan biasa gini Ini Mobil yang dendutan Mereka Servis dulu tuh Kita servis dulu Begini Begitu ya Udah servis Oh ternyata benar Coilnya bermasalah Jadi servisnya aja Mungkin udah Rp1.000.000 Ganti coilnya aja Gak mungkin harganya Rp400.000 Ya itu kan kita beli di luar ya Kalau di Solom kan udah kena pajak Pasti Harganya mungkin lebih mahal Mungkin Sekitar Rp600.000.000 Ya katakanlah Rp2.000.000 Jadi Itu tadi Rinciannya Sehingga kamu bisa mengeluarkan biaya Sampai Rp8.500.000 Rp8.500.000 Jadi Dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak itu Rp8.500.000.000 Rp1.500.000.000 Itu kan jauh ya Jadi apakah sebenarnya Kita itu Jangan beli mobil bekas Ungkapan ini Gak salah Tapi juga gak benar ya Setengah salah Setengah benar ya Ini sebenarnya Kalau kita tadi gak punya kenalan Yang jual mobil bekas ya Atau kita gak Gak kenal mekanik ya Kalau kita juga Gak mau ribet Mungkin benar Kita beli aja tadi Mobil baru ya Tapi kalau kamu punya Kenalan Mekanik Yang dia bisa menganalisa Perbaikannya Dan segala macemnya Syukur-syukur kamu dapat mobilnya itu Harganya murah Coba kalau kamu belinya Di bawah harga pasar Misalnya dia di bawah harga pasar Sekitar Rp20.000.000.000 Kan Udah untung banyak Karena kamu Istilahnya Yang kerjakan bukan kita Yang kerjakan bengkel Jadi Kalau kita punya kenalan mekanik Lebih bagus Ungkapan tadi Mungkin Kurang tepat Karena Kita bisa memperbaikkan mobil tadi Sehingga kita bisa beli mobil tadi Dengan di harga Di bawah harga pasar Itu kan cukup Menguntungkan Tapi Kalaupun kamu gak punya Kenalan mekanik Mungkin kamu bisa beli mobil bekas Di tempat yang Kamu kenal Dan seandainya Kamu gak ada yang kenal Yang jual mobil bekas Yang terpercaya Ya Mungkin barulah kamu Beli mobil baru ya Beli mobil bekas itu Jadi Melihat kondisi Dan melihat kondisi Dari kitanya aja Apakah kita mempunyai kemampuan Untuk membeli mobil bekas Memang kalau kita gak memiliki kemampuan Dalam membeli mobil bekas Maka jangan lakukan ya Karena itu bisa Merugikan kita Jadi lebih baik Belilah mobil Sesuai dengan kemampuan kita Beli mobil baru Atau mobil bekas Lebih baik belinya cash ya Karena itu Lebih aman dan central Oke mungkin segitu aja Informasinya Klik like dan subscribe Kalau kamu suka Dan jangan lupa bagikan video ini Dan tonton video lainnya Ya Tulis serana pendapat kamu Ya Aku Rizky Assalamualaikum Selamat menikmati